Kapolsek Paloh Hadir Yaman memberikan perhatian khusus terkait kegiatan masyarakat, terutama di ladang menjelang musim kemarau saat ini, di mana warga kerap membuka lahan baik untuk pertanian maupun perkebunan dengan cara membakar. Kami dari pihak kepolisian mengajak seluruh masyarakat agar selalu memperhatikan apabila melakukan kegiatan bercotok tanam, melakukan kegiatan untuk membuka lahan, jangan sampai melalui kebakaran, melalui pembakaran-pembakaran. Kedua, dalam hal ada pertemuan-pertemuan masyarakat, selalu kami melakukan kembauan pada masyarakat agar mengasih tahu kepada warga masyarakat jangan sampai melakukan pembakaran. Hadir Yaman mengungkapkan menjelang pemilu 2019, kebakaran hutan dan lahan harus diantisipasi sedini mungkin, salah satunya dengan mengimbau masyarakat agar tidak membakar hutan dan lahan secara sembarangan. Kepedulian semua pihak juga diperlukan apabila ada kejadian seperti ditemui hotspot, maka aparat kecamatan maupun kepala desa dan masyarakat diharapkan langsung memantau kejadian di lokasi untuk mengatasinya serta mengantisipasi agar tidak menyebar. Dari Paloh, Kabupaten Sambas, Jai melaporkan untuk Kalebar TV.